Ada Hilman Awawi Kalisa Sania Hadir Pak Maulana Yudhisira Hadir Pak Muhammad Ramdan Muhammad Ramdan Muhammad Safri Muhammad Safri Maju Adilah Ahmad Hadir Pak Nopi Sabliah Nopi Hadir Pak Rafli Rafli Riosamsuri Riosamsuri Hadir Pak Rizky Dimas Hadir Pak Siti Holiso Pilas Bayu Pilas Bayu Hujang Mardiansa Zeki Muhammad Zeki Muhammad Ador Pak Ya coba semua Kameranya dibuka dulu sebentar ya Dibuka dulu semua kameranya Coba kameranya Coba kameranya agak jauh sedikit biar bakal lihat seragamnya Nah ada yang masih pakai kolkaos itu ya Masih pakai kals ya Ya untuk kedepannya sesuai dengan arahan dari kurikulum Bahwasannya Bahwasannya Setiap kali kalian online Belajar online itu wajib menggunakan seragam per hari sesuai dengan jadwal Misal hari Senin itu menggunakan seragam putih abu ya Kemudian saya rasa itu menggunakan baju khas ya Oke Oke gak apa-apa Ini reminder aja buat kalian Ini hanya mengingatkan saja ya Karena ini poin tetap dinilai ya Seperti itu Bilas sebelah TKD Oke kalau sudah silahkan ditutup lagi kameranya Dan di mute mikrofonnya ya Untuk menghemat kuota kalian Ya Bagaimana mulai pertemuan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pertemuan kali ini kita melanjutkan pertemuan yang lalu Hari Senin tentang LJ Termik Mainan Jaringan Disini Kalau kemarin itu Bapak hanya Menjabarkan secara garis besar Untuk hari ini Bapak sudah menyesuaikan materi utamanya ya Yang Bapak sampaikan di presentasi bertahun-tahun Seperti biasa Tolong disimak ya Presentasi Bapak disimak Kemudian Discrinshoot Nanti secara segitu itu nanti akan kalian atap disitulis ya Karena nanti akan jadi kumpulan-kumpulan Kisih-kisih ujian Baik ujian harian maupun ujian Smaskot seperti itu Seperti itu Kan ya Seperti itu tadi ya Bisa kita mulai Pembelajaran kali ini Saya akan menjabankan Saya akan menjabankan Terima kasih. Oke, teknik layanan jaringan. Kemudian lagi layanan jaringan. Makanya yang kalian pelajari di semester genap ini yang pertama adalah keragaman komunikasi, yang kedua standar komunikasi, ketiga proses komunikasi, dan keempat teknologi komunikasi. Nah, jadi kita tidak langsung empat-empatnya kita pelajari, tapi per sub materinya. Nah, di pertemuan pertama ini, pertemuan kedua ini kita mengulas keragaman komunikasi. Ya, keragaman komunikasi dibagi empat, diantaranya komunikasi audio, komunikasi video, komunikasi audio-video, dan komunikasi data. Ya, yang Bapak panggil namanya, yang Bapak panggil namanya, kamu buka mikrofonnya, kemudian kamu jawab pertanyaan Bapak ya. Yang Bapak panggil namanya, kamu buka mikrofonnya, kemudian jawab pertanyaan Bapak. Rizky Dimas, apa sih itu komunikasi audio? Komunikasi audio, Pak. Sesuai dengan namanya audio, berarti apa itu audio? Oke, coba komunikasi video, Pak. Kalau audio nggak bisa, komunikasi video apa? Apa-apa? Komunikasi, kalau komunikasi audio kamu belum paham, coba komunikasi video. Kalau komunikasi video apa? Komunikasi yang berubah menampakkan ini, gambar. Menampakkan apa, menampilkan? Menampilkan. Menampilkan lain ya? Menampilkan. Menampilkan apa itu? Menampilkan apa, Rizky? Ini apa? Jangan keluar dulu, Bapak belum suruh keluar. Menampilkan apa? Menampilkan sebuah apa? Pergerakan. Nah, kalau audio video, tahu. Ayo, Rizky. Iya, Pak. Ya, kalau komunikasi audio video, berarti apa itu? Komunikasi audio adalah komunikasi yang disampaikan melalui suara. Sekali lagi, komunikasi audio adalah jenis komunikasi yang disampaikan melalui suara. Baik suara analog maupun suara digital. Kalau analog, kayak sekarang gak mau ngomong sama kalian. Tapi, kalau lewat video conference namanya data ya. Jadi suara Bapak ini dimasukin ke dalam mikrofon, kemudian ditransmisikan ke kalian menggunakan speaker. Berarti itu masuknya komunikasi audio data ya. Tapi, kalau misalkan kita ngobrol biasa nih, face-to-face, itu namanya komunikasi analog. Ya, menggunakan audio sebagai medianya. Kemudian, komunikasi video. Jadi, komunikasi yang disampaikan melalui gerak gambar. Atau gambar bergerak. Ya. Jangan samakan video dengan film. Karena berbeda, ya. Kalau video, dia hanya menampilkan gambar yang bergerak. Tapi, tidak ada suaranya. Sedangkan film, ada audio, ada videonya. Atau ada suara, ada gambar bergeraknya. Itu komunikasi video. Nah, kalau misalkan komunikasi audio video. Berarti yang Bapak bilang tadi. Kalau film itu masuknya ke komunikasi audio video. Ya. Pasti kalian sudah tahu tentang film. Ya, jenis-jenis film segala macam ya. Itu komunikasi audio video. Kemudian, komunikasi data. Nah, ini komunikasi yang Bapak sampaikan tadi di awal pembahasan. Berarti, data itu sudah dibuat digitalisasi. Kayak sekarang saya mobil sama kalian. Bapak mobil sama kalian. Bapak streaming sama kalian. Ya. Suara Bapak ini audio. Tapi, ketika sampai ke kalian menjadi data. Ya. Kok data sih, Pak? Iya. Kan suara saya tertangkap oleh mikrofon. Ya. Nah, dari mikrofon masuk ke aplikasi Google Meet ini. Dari Google Meet, ya. Sampai ke kalian melalui jaringan internet. Ya, baik wireless maupun kabel. Sampai di kalian ditransmisikan atau disampaikan melalui speaker. Atau earphone yang kalian dengar sekarang. Ya. Jadi gitu. Berarti komunikasi data ini gimana maksudnya, Pak? Ya. Komunikasi data ini bisa berupa audio, bisa berupa video. Bahkan bisa audio video. Ya. Nah, jadi artinya, kalau sudah masuk data, komunikasi data berarti komunikasi yang sudah didigitalisasi. Sekali lagi, komunikasi yang sudah didigitalisasi. Ya. Jadi, sudah digital dia. Sudah bukan lagi analog atau manual. Ya. Jadi, suara Bapak ditangkap oleh mikrofon. Kemudian dirubah, dikonversikan menjadi data. Seperti itu. Sampai ke kalian berupa suara menggunakan speaker. Jelas ya. Oke. Silahkan di screenshot. Oke. Lanjut. Oke. Ini penjelasan lebih detailnya. Komunikasi audio. Ya. Komunikasi audio adalah komunikasi yang terjadi antar sistem dalam bentuk suara. Yang ditransmisikan dalam bentuk jaringan. Komunikasi ini bisa terjadi dalam dua perangkat atau lebih. Namun, biasanya terjadi dalam dua perangkat. Yang diantaranya perangkat satu dengan yang lainnya. Saling terhubung oleh jaringan. Baik jaringan lokal maupun jaringan luar. Contohnya adalah bagian berikut. Telepon, walkie-talkie, dan radio. Di bawah itu ada gambar. Yang sebelah kiri itu yang ada orang megang radio. Yang namanya radio. Komunikasi radio. Yang tengah itu walkie-talkie. Kalau kamu enggak tahu walkie-talkie itu yang biasa dipakai satam atau polisi. Ya. Kemudian yang sebelah kanan itu telepon atau handphone. Nah. Jadi mereka ini adalah komunikasi audio. Pak kalau WhatsApp gimana? Dia bisa audio, bisa video. Karena sekarang WhatsApp sudah memiliki fitur video chat. Ya. Beda sama seperti dulu. Kenapa radio? Radio itu adalah hubungan antara dua arah. Yang pertama adalah si penyiar. Yang kedua adalah pendengar. Tapi bedanya, si penyiar tidak bisa mendengarkan suara si usernya atau suara si pendengarnya. Berbeda dengan walkie-talkie dan handphone. Yang dia itu komunikasi secara langsung atau real time. Ya. Antara walkie-talkie dan handphone itu sama. Tapi cara penggunanya berbeda. Ya. Kalau si walkie-talkie itu dipencet dulu tombol bicaranya baru bicara. Kalau bicara di lepas. Sedangkan handphone itu tidak. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan radio adalah komunikasi. Ya. Melalui audio secara sudah langsung. Sedangkan handphone dan handphone atau walkie-talkie itu adalah komunikasi audio yang secara langsung atau real time. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Lanjut. Nah sekarang kita masuk ke macam-macam komunikasi audio. Ya. Dalam komunikasi audio tentunya terdapat berbagai macam audio yang dapat kita ketahui. Biasanya ada empat macam. Yaitu. Yang pertama adalah audio streaming. Kedua audio visual. Ketiga audio response. Keempat audio oscillator. 5. Audio modem resire. Makanya akan dijabarkan untuk satu. Audio streaming. Adalah jenis audio yang langsung diputar di internet. Hal ini tentu berbeda dengan yang dibawakan download atau disimpan terlebih dahulu. Kalau diputar. Contoh web atau aplikasi yang mengerjakan audio streaming. Adalah. Jango. IHard. Spotify. Jukes. Dan yang lainnya. Ini adalah audio stream. Jadi. Bagi kalian yang sering dengar MP3. Atau musik-musik. Sekarang. Itu. Kalian tidak perlu mengeluarkan atau menambahkan storage lagi. Atau media penyimpanan. Kalian hanya apa namanya dalam aplikasi yang dicontohkan ini. Di playstore kalau kalian menggunakan android. Kemudian kalian pilih lagunya dan diputar. Ya. Ini ada plus minusnya. Plusnya kamu tidak memakan banyak storage. Atau kartu memory. Minusnya. Kuota kamu tersedot. Ya. Karena streaming. Jadi. Data yang diambil dari. Tiga aplikasi ini. Kamu ambil. Ya. Kamu download. Tapi download itu. Tidak masuk ke dalam. Memory external kamu. Atau storage kamu. Tapi. Masuknya ke cache kamu. Ya. Ke memory cache. Nah setelah masuk ke cache. Diputar. Setelah selesai diputar. Ya dia hilang lagi. Tidak memakan memory utama. Seperti itu. Tapi konsekuensinya. Kuota. Kalau lagi. Ya gitu ya. Jadi kalau audio streaming itu. Audio yang diputar. Langsung dari internet. Tanpa menggunakan. Gombang radio. Ya atau FM dan AM ya. Yang kalian tahu. Seperti itu. Itu audio streaming. Kemudian. Yang diputar adalah audio visual. Adalah perangkat sound system. Yang dilengkapi dengan penampilan gambar. Biasanya digunakan untuk presentasi. MTSR dan lain sebagainya. Ini adalah gabungan. Kayak tadi yang saya bilang film. Audio visual. Audio itu berarti dia adalah suara. Atau sound. Sedangkan visual berarti dia tampilan. Ya. Gambar yang pasti. Secara visual. Nah jadi artinya. Audio visual ini. Perangkat susun-susun yang dilakukan. Yang dilengkapi dengan penampilan gambar. Jadi kalau misalkan kamu nonton. Nonton apa. Nonton. Di bioskop. Nah dia masuk ke dalam kategori audio visual. Apa yang dia audio visual kan. Film yang diputar. Dia menampilkan gambar. Bergerak. Dan. Memunculkan suara. Dalam satu. Data. Seperti itu. Nah. Itu lagi ya. Kita kembali ke data. Yang tadi saya bilang. Data ya. Sekali lagi data itu macem-macem. Ya. Data itu enggak cuman. Word. Enggak cuman Excel. Enggak cuman ketikan-ketikan yang kalian. Kerjakan. Data itu luas. Data itu bentuknya semua adalah. Jadi. Ditransmisikan. Menjadi sebuah gambar. Menjadi sebuah text. Menjadi sebuah video. Menjadi sebuah audio. Dan lain sebagainya. Ya. Gitu. Oke. Silahkan di. Audio response. Adalah suara yang dihasilkan oleh sistem. Baik itu komputer. Maupun perangkat lainnya. Hari ini. Jadi karena output suara yang dihasilkan. Itu berasal dari input tertentu. Misalkan ketika menekan tombol panggilan di handphone. Pasti akan terdengar suara tut dan lain sebagainya. Ya. Ini. Audio response. Jadi artinya suara ini adalah sinyal ya. Dimana. Bukan sinyal. Artinya pertanda ini. Di sini contohnya ada suara tut ya. Di apa namanya. Di handphone ketika kamu mengangkat. Atau ketika kamu sedang menelpon. Itu biasa ada suara. Nada tunggu dulu. Gitu. Itu pertanda kalau misalkan. Si kompang handphonenya belum. Menekan tombol. Terima nya. Seperti itu. Itu audio response. Silahkan di screen shoot. Dia yang keempat adalah. Audio oscillator. Ini adalah produk dari perusahaan Hayward Pack. Atau lebih dikenal dengan perusahaan HP ya. Perusahaan HP. HP itu bukan handphone. Tapi kepanjangan dari Hayward Pack Card. Nah. Produk ini digunakan oleh. World Disney Studio. Dalam pembuatan film. Yang bernama Fantasia. Nah. Audio oscillator. Jadi ini produk yang digunakan. Dalam pembuatan film. Jadi istilahnya. Audio oscillator ini adalah. Audio yang ditangkap ketika sedang. Melakukan shooting. Shooting. Film ya. Jadi. Audio oscillator ini. Dapat menangkap. Dapat menangkap. Suara. Sampai detail mungkin. Misalkan. Misalkan. Ketika kamu sedang berjalan di pasir. Itu ada kedengeran suara pasir. Sedang. Tersenggol oleh kaki kamu. Kemudian. Suara. Apa namanya. Suara. Udara yang. Yang lewat. Di belinya. Kemudian. Suara. Langkah kaki. Suara tutup tangan. Suara periakan. Dan sebagainya. Jadi suara yang terkecil pun. Dapat. Dapat terekam oleh si audio oscillator ini. Ya. Ini produk dari. Perusahaan. HP. Atau. 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 Sebuah perusahaan pembuat film yang terkenal ya di Hollywood. Salah satunya ada film Avengers ya. Avengers series. Itu yang buat adalah Walt Disney. Silahkan di. Screen tuh. Audio modem riser ya. Adalah karakter plug-in dalam motorboot Intel. Yang membuat. Yang membuat circuit modem atau audio. Fungsi circuit modem adalah mengubah data audio menjadi sebuah data lainnya. Seperti internet. Atau data visual. Sedangkan circuit audio dalam. Sedangkan circuit audio adalah murni untuk menerima data audio. Nah. Ini adalah. Namanya modem riser. Tapi bukan modem yang biasa kalian denger buat internet. Bukan ya. Ini lebih ke kartu plug-in. Plug-in berarti kan memasukkan ya. Memasukkan suatu plug-in. Kedalam motherboard. Kedua. Memputar. Atau disini. Saya tuliskan intel. Berarti phonebook ya. Contoh adalah. PC. Atau. Atau. Komputer yang dirumah ya. Komputer dirumahmu. Atau komputer yang biasa kamu bawa. Atau laptop. Atau netbook. Nah. Yang membuat komputer kamu ada suaranya. Itu adalah si chip ini. Si kartu plug-in. Modem riser ini. Dia yang merubah. Ya. Yang saya bilang tadi. Data audio. Menjadi suara. Atau digital. Bisa didengar di speaker. Ya. Biasanya kalau misalkan kamu nginstal ulang. Di Windows. Ya. Di. Apa. Di komputer. Misalkan kamu menggunakan. Windows 10. Gitu ya. Nah. Kalau misalkan komputer kamu. Nggak ada. Apa. Si modem riser ini. Atau si modem riser ini rusak. Si kartu plug-innya rusak. Maka. Komputer kamu tidak menampilkan suara. Cuma gambar aja. Biasanya sih. Karena. Drivernya yang belum di install. Atau aplikasi. Software aplikasi yang pendukung. Si kartu plug-in ini. Belum di install. Jadi untuk memastikannya. Kamu download dulu. Ya. Versi dari si. Modem riser ini. Kemudian kamu install di komputermu. Cek. Kalau. Dia. Aktif. Berarti. Masalahnya di drivernya. Atau di software pendukungnya. Tapi. Jika. Masih bermasalah. Tidak menampilkan suara audio. Itu dapat dikatakan. Si modem riser kamu. Susah. Ya. Jadi. Ini walaupun sebutnya kaku. Tapi bentuknya bukan kartu ya. Dia bentuknya seperti chip. Yang tertanam dalam motherboard. Ya. Kalau kamu bongkar motherboard. Cuka ada. Kayak. Kotak-kotaknya pipih gitu ya. Yang warnanya. Silver. Atau warnanya chrome. Nah. Itu adalah. Salah satu modem risernya. Seperti itu. Jadi. Fungsi audio modem riser itu. Ya. Untuk mengampilkan suara. Yang ada dalam. Sistem komputer kamu. Oke. Lanjut. Perangkat-perangkat komunikasi audio. Ada. Tiga disini. Yang pertama adalah audio kodek. Audio controller. Dan microphone speaker. Ya. Perangkat-perangkat komunikasi audio. Yang pertama adalah kodek. Melakukan fungsi. Melakukan fungsi kompresi sinyal audio. Untuk penghematan bandwidth. Nah. Jadi. Ini adalah mengkompresi sinyal audio. Untuk penghematan bandwidth. Jadi. Si kodek ini adalah. Ya. Sebagai filter. Kalau di komputer. Sebagai filter kodek itu. Ya. Karena. Audio yang masuk. Biasanya itu. Dalam jumlah yang besar. Ini kalau kita bicara di internet ya. Misalkan kamu buka. Youtube deh. Atau yang tadi Spotify segala macem ya. Yang yang tadi bapak contohkan. Segala macemnya. Nah. Itu. Biasanya. Kalau dia tidak ada. Aplikasi audio kodeks ini. Itu. Akan langsung otomatis ke. Versi tertingginya. Ya. Atau ke kualitas tertinggi. Misalkan kalau di Youtube. Ya. Dia itu masuk ke. Resolusi yang 10. 80. Ya. Misalkan. Jadi. Langsung terbaca. Nah. Kalau misalkan kita. Memutar. Atau. Membuka. Suatu audio. Atau video. Dengan kualitas tinggi. Pasti akan makan bandwidth. Besar. Artinya. Kuota internet kamu. Juga tepat habis. Nah. Itulah fungsi si audio kodeks ini. Kalau misalkan kamu nyari audio kodeks. Gimana. Kamu bisa nyari di. Di apa. Di sistem ya. Yang ada di. Komputermu. Nanti. Pada saat. Ini saya praktekan ya. Audio kodeks. Kemudian. Yang berikut adalah audio controller. Melakukan fungsi kontrol terhadap pengaruh akustik. Yang tidak dihendaki dari speaker terhadap mikrofon. Seperti suara menciut. Eho. Dan lain sebagainya. Nah. Audio controller ini. Kalau kalian biasa. Mainin. Media player. Atau pemutar musik. Itu suka ada yang namanya equalizer ya. Equalizer. Nah equalizer itu udah. Termasuk. Contoh software dari audio controller. Dia bisa membuat. Suara. Yang keluar itu. Bisa lebih kecil. Kemudian bisa dibesarkan suara bassnya. Bisa di. Bisa di. Di atur volume. Eee. Apa namanya. Volume. Bisingnya. Atau. Eee. Tribelnya ya. Itu untuk suara yang tinggi. Kemudian. Disitu ada suara. Seolah-olah. Kamu berada di. Sebuah ruangan besar. Gore. Dan lain sebagainya. Nah itu. Adalah software dari. Audio controller. Ya. Kalau misalkan kamu. Pernah bongkar-bongkar. Atau pernah main-main. Eee. Media player musik. Itu iseng suka ada. Kalau kamu lihat. Equalizer. Equalizer. Itu adalah software yang. Untuk audio controller ini. Ya. Seperti itu. Contohnya disini. Sudah ditulis. Eee. Speaker. Mikrofon. Ya. Suara menciut. Echo. Dan lain sebagainya. Disini suara menciut itu. Suara kamu. Tiba-tiba menghilang. Atau. Mengecil. Padahal volume sudah besar. Nah. Ya kan. Nah itu bisa di. Kontrol melalui audio controller ini. Kemudian echo. Apa sih echo itu? Echo itu suara yang. Mengema. Jadi seakan-akan suara kamu ada. Lebih dari satu. Ya. Contohnya ketika kamu sedang. Di bukit yang tinggi. Atau di pergunungan. Itu kamu teriak. Suara kamu kayak ada. Lebih dari satu. Menggauh. Nah itu adalah echo. Nah itu bisa diatur di audio controller ini. Kalau kamu pengen tahu. Di mana audio controller ini. Dia adanya di. Equalizer. Ya. Di setiap pemutar audio. Kemudian. Microphone dan speaker. Merupakan perangkat input output. Dalam sistem audio. Sedangkan komunikasi audio. Adalah komunikasi yang dilakukan. Dengan menggunakan. Tambang verbal. Atau bahasa yang disampaikan. Melalui lisan. Setelah lisan. Nah. Microphone dan speaker. Ini adalah eksekutornya. Ya. Microphone berarti dia inputan. Speaker berarti dia. Adalah outputannya. Sama seperti kalian. Sekarang sedang streaming. Menggunakan. Earphone ya. Jadi. Si earphone nya adalah. Speaker nya. Mikrofon adalah. Si. Mikrofon yang ada di. Hebset mu. Atau earphone mu. Ya. Seperti itu. Itu perangkat-perangkat komunikasi audio. Sekarang masuk ke jenis-jenis format audio. Yang pertama adalah. MP3 atau MPEX 1. Atau MPEX 2. Audio layer 3. Nah. Ini. Format audio yang paling populer. Sudah dulu sampai sekarang ya. Itu MP3. MP3 adalah format audio yang paling populer pada saat ini. Format ini. Menggunakan algoritma audio lossy. Lossy compression. Yang dapat mengurangi ukuran file. MP3 dikembangkan di German. And Confer Institute. Dan berbasis format. MPEG. Ya. Jadi sebenarnya. MP3 itu adalah. Apa. Audio yang diambil langsung dari video. Ya. Atau dari. Kaset. Kita. Apa sih kaset kita mungkin. Kalau kamu. Pernah melihat. Ya. Benda sayangan orang tua. Ataupun kakek. Itu biasanya ada tip ya. Disitu ada. Kasetnya. Yang berupa. Berupa kotak. Dalamnya ada role ya. Dua role itu yang untuk memutar si filmnya. Yang saya bilang film itu yang hitam itu ya. Itu namanya film. Bukan film. Yang biasa kalian nonton. Bukan. Itu adalah filmnya yang hitam itu. Atau si tipnya. Si pitanya. Kita menyebutnya film. Jadi. Dari kaset itu. Ataupun dari film itu dikompres. Ya. Menjadi. Bentuk audio. Baru. Ini namakan dengan. MP3. Tanpa mengurangi. Kualitas. Audionya. Ya. Sekali lagi. Tanpa mengurangi. Kualitas audio yang ditampilkan. Atau di. Keluarkan oleh speaker. Makanya. MP3 itu. Ukuran terbesar MP3. Kalau tidak salah adalah. 7 MB. Itu sudah. Bagus sekali suaranya. Sudah halus sekali ya. Tidak ada noise nya. Atau tidak ada suara kesak-kesaknya. Itu yang paling tinggi ya. Kenapa dia besar. Karena memang. Diambil atau dikompres dari. Langsung. Forma kaset. Ataupun film yang dibuat. Hanya diambil. Hanya suara soundnya saja. Suaranya saja yang diambil. Gambarnya tidak. Atau si visi kasetnya itu tidak diambil. Ya. Jadi itu. Kalau kamu mau bandingkan. Antara MP3. Kualitas tinggi. Yang saya bilang tadi. Kapasitasnya itu maksimal. 7 MBan. Sampai 8 MB. Itu. Kalian sandingkan dengan. Kaset kita. Yang saya bilang tadi. Tadi yang di radio itu ya. Kaset kit. Itu bisa dibandingkan. Dan suaranya bisa di. Kalian compare. Atau kalian bandingkan. Itu pasti. Mirip suaranya. Ya. Makanya MP3 ini adalah. Yang paling populer. Karena. Untuk penikman musik. Suara MP3 ini sangat jernih. Atau sangat. Sangat baik lah. Ya. Nah. Di sini berbasis format. Format MPEG. Ya. MPEG ini adalah. Sebuah format dari video. Ya. Movie. Mnya itu movie ya. MPEG ini saya lupa apa itu. Jadi. Benar-benar diambil dari. Video. Ya. Yang hanya diambil. Suaranya saja. Atau audio saja. Seperti. Itu format MP3. Berarti MP3 gak cuma lagu pak. Ya. Enggak. MP3 itu gak cuma lagu ya. MP3 itu banyak. Kamu. Ngerekam suara kamu. Voice kamu. Bisa di compare jadi MP3. Ya. Bisa. Terus. Kamu membuat video. Ya. Kamu compare jadi MP3. Bisa. Artinya. MP3 itu tidak hanya selalu musik. Tapi audio yang. Ya audio yang sudah didigitalisasi. Atau di compress. Ya. Seperti. Seperti. AIFF dan AIFC. Ya. Audio interchange file format. Ya. AIFF adalah format file yang tidak di compress. Yang dikembangkan oleh Apple. Pada Macintosh dan platform Unix. Nah. AIFF ini sebenarnya. Lebih. Tinggi dari MP3. Ya. Kualitasnya lebih bagus. Tapi. Minusnya. Kapasitasnya pun. Besar. Ya. Kalau tadi saya bilang. Di MP3 itu. Paling besar 7 MB. Ya. Kalau di AIFF ini bisa sampai. 20 MB. Atau buah lagu. Dia 20 MB. Ya. Kalau di compare. Mungkin terdengar mirip. Tapi buat orang yang. Yang telinganya itu telinga. Suka musik. Atau tahu audio. Itu sangat. Sangat. Jelas perbedaannya. Ya. Apa perbedaannya sih. Lebih mendetail. Suaranya lebih detail. Kalau misalkan dia menggunakan. Kalau dia memutar. Audio. Musik. Itu suara gitarnya. Petitkannya kedengeran jelas. Beda sama MP3. Ya. Tapi ini masih. Versi. Format mentah. Nggak dikompres. Sedangkan MP3. Dikompres. Dikonversikan. Seperti itu. AIFF. Kalian nanti bisa. Lihat-lihat di internet. Untuk. Apa sih. AIFF itu. gitu ya. Dan dia hanya ada di Apple. Machintosh. Machintosh. Platform Unix. Dia hanya. Hanya bisa diputar di platform ini. Tidak bisa multi platform. Tidak bisa diputar di Windows. Tidak bisa diputar di Android. Dan lain sebagainya. Ya. Seperti ini. AIFF. OGG dan OGG. OBS. Ya. Forbis. Apa sih. Forward multimedia garis gratis yang dirancang untuk streaming dan penyimpanan yang sangat efisien. OGG dikembangkan oleh SIP.org Foundation. Begitu juga dengan OGG Forbis yang berupa Kodek Audio gratis. Ini khusus untuk dirancang streaming dan menyimpan penyimpanan ya. Penyimpanan artinya ketika kamu mendengarkan kamu juga bisa menyimpan. Beda dengan Spotify yang kamu cuma bisa memilih dan mendengarkan saja. Tapi kalau di OGG kamu bisa mengambil audio dari platform OGG Forbis ini. OGG Forbis ini tidak bisa diputar pembarang player gitu ya. Contohnya di multimedia player tidak bisa dikitar ya. Di PLC tidak bisa dikitar. Nah dia itu biasanya menggunakan OGG Player. Tapi dia bisa masuk ke Android jika kamu menginstall aplikasi di Playstore-nya ya. Namanya OGG Player. Nah jadi dia itu bisa mendengarkan dan mendownload lagu yang kamu ingat atau kamu pilih. Seperti itu. Dan dia gratis ya. Sifatnya gratis. We W AVM. Last Render Standar Audio yang dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. Jadi Microsoft sama IBM. IBM itu apa sih IBM? IBM itu sebuah perusahaan raksasa komputer ya IBM. Tapi sekarang sudah tidak ada. Soalnya sudah jamin oleh Lenovo. Jadi kalau misalkan kamu punya laptop Lenovo. Nah dulu itu adalah IBM. Keturunan IBM. Sebelum IBM itu collapse ya. Jadi ini We AV ini benar-benar punya si IBM dan si Microsoft. Ya itu yang mengembangkannya mereka. Adalah perusahaan pertama untuk menyimpanan data audio pada Windows dan menggunakan metode yang sama dengan IFF untuk menyimpanan data. We AV menggunakan teknik fullspot modulation atau PCM yang tidak dikompres. Sekali lagi. Dia mirip dengan IFF. Artinya adalah benar-benar murni hasil dari Microsoft dan IBM. Jadi tidak ada kompresisasi, tidak ada konversisasi, tidak ada perubahan. Semuanya data mentah. Sekali lagi kalau kita compare dengan MP3, jauh kualitasnya dari MP3. AAC atau Advanced Audio Codec adalah sistem lossy compression untuk file audio yang dikembangkan oleh Motion Picture Expert Group atau MP3. Yang mempunyai kelebihan yaitu kompres lebih efisien dan kuasa suara audio yang lebih baik dan mendukung audio-audio mengundisi channel. Nah, AAC ini adalah pengembangan dari MP3. Dia masih berasih, grupnya dia masih satu grup sama MP3 ya. Karena yang mengembangkannya juga sempetri. Kelebihan adalah dia bisa mengkompres lebih efisien dan mengikuti suara audio yang lebih baik. Jadi, sama seperti tadi di IFF ya. Dia itu data mentah atau suara mentah itu bisa dikompres melalui AAC ini. Suara yang dihasilkan tidak kalah dari suara para aslinya ya. Dengan kapasitas atau penyimpanannya lebih sedikit dibandingkan dengan format mentahnya atau format aslinya. Seperti itu. Dia mendukung audio multi channel. Jadi, si AAC ini bisa melukung audio lebih dari satu. Satu audio saja ya. Jadi, bisa digabungkan antara audio-video dengan audio yang lainnya. Seperti itu. Jadi, multi channel audio. Atau audio multi channel. Itu dilaksanakan audio multi channel. Seperti itu. WMA. Windows Media Audio. WMA adalah kodex untuk lossy compression yang dikembangkan oleh Microsoft. untuk menyaingi MP3. Akan tetapi sementara ini, Microsoft memposisikan WMA bersaing dengan AAC. WMA juga menggunakan sistem digital wide management seperti AAC. Untuk proteksi penggandaan dan membatasi pemutaran pada kusi atau perangkat tertentu. Nah, kalau si WMA ini benar-benar produk dari Microsoft ya. Dia itu untuk menyaingi MP3. Jadi, pengen punya bentuk ekstensi audio itu yang suaranya lebih jernih dari MP3. Tapi, sekali lagi, kelemahannya dari WMA ini hanya bisa diputar di PC saja. Dan di sekarang Android juga bisa menggunakan aplikasi di Playstore untuk memutar di WMA ini. Tapi, kapasitasnya tidak sekecil MP3 yang memiliki kualitas bagus. Kapasitas WMA ini sangat lumayan besar ya. Dia sampai 12 Mb-an itu untuk format standar atau kualitasnya yang biasa. Kalau misalkan kualitasnya yang bagus, 15-20 Mb-an untuk yang WMA. Seperti itu ya. Makanya, WMA ini mungkin kalian pernah mendengar WMA ya. Pada saat kalian mengedit video atau menggabungkan antara video dengan audio. Menggunakan software editor video. Misalkan kayak After Effects, kemudian Adobe Illustrator, Adobe, saya lupa namanya itu ya. Nah, dia itu ada kualitas WMA-nya untuk pemilihan audio yang dimasukkan ke dalam video yang telah kamu edit. Nah, jadi itu asal mula dari WMA. Real Audio berikutnya. Kita akan screenshot dulu. Real Audio adalah kode audio yang dikembangkan oleh Real Network pada tahun 1995. Kode ini awalnya hanya digunakan untuk transmisi bandwidth yang rendah. Real Audio banyak digunakan oleh stasiun radio untuk streaming program-program ke internet secara real-time. Jadi, si Real Audio ini kalau diimplementasikan atau dilihat di kehidupan saat di hari ya, seperti kamu mendengarkan radio. Ya, radio yang konvensional menggunakan tip, bahkan radio yang sudah streaming, yang sudah di internet sama streaming. Nah, jadi si Real Audio ini sesuai dengan namanya Real-Real itu betul real-time. Artinya dia adalah musik yang saat-saat itu diputar dan kita mendengarkan. Dan yang memutarnya bukan kita personal, tapi si operaturnya. Nah, itu namanya Real Audio Kodex. Jadi, makanya kadang-kadang ada stasiun radio yang suaranya bagus banget. Ada yang stasiun radio suaranya biasa aja. Di sini bukan suara yang bagus, Bapak bilang yang kesek-kesek bukan. Itu karena sinyal ya. Tapi, ada sinyalnya bagus nih ya. Sinyal tangkap radionya bagus. Tapi, pada saat dia memutar musik, itu suaranya, suara musiknya itu kualitasnya rendah. Biasanya agak-agak semer, ya, dan lain sebagainya. Itu yang saya bilang tadi, kualitas musiknya yang didengar. Bukan kualitas siarannya. Kualitas siarannya yang tanya ya. Itu beda lagi, dia. Jalurnya seperti itu. Itu Real Audio. Itu penjabaran dari Bapak, ya, tentang teknologi layanan jaringan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelah saya tadi? Tidak ada ya? Paham ya? Oke, kenapa sih kita belajar ini audio-audio? Apa sih? Kenapa sih kita butuh? Butuh audio dulu.